Hai assalamualaikum Hai jumpa lagi di channel dapur bundar ini di video kali ini dapur bundar ini mau bikin sambal jengkol teri ya teman-teman enak banget dimakan dengan nasi hangat nah bagaimana cara buatnya simak video ini sampai selesai seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe komen like yuk langsung aja kita langsung ke bahan-bahannya teman-teman di sini untuk bahan-bahannya di sini ada jengkol secukupnya aja kurang lebih setengah kilogram ya terus di sini apa terinya 1 on atau jengkolnya ini sudah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman kalau potong tiga nah ini bisa disisikan dulu lanjut kita akan disini akan menghaluskan bumbu 1 on kb merah keriting 2 simbawang putih 6 simbawang merah sini tomat satu buah ya untuk tomatnya nanti saya iris aja ya kan saya haluskan dengan garam sedikit ya teman-teman aja garamnya untuk memudah cabenya dihaluskan Nah kalau udah seperti ini kasarnya jangan terlalu halus banget ya udah seperti ini bisa disisihkan dulu lanjut kita akan panaskan wajan dan kita masukin minyak secukupnya aja langsung saya akan goreng dulu jengkolnya tadi ya nah jengkolnya ini di belinya udah keadaan udah matang ya teman-teman di sini saya akan goreng lagi sedikit laju aja ya terlalu lama banget dia akan keras atau alut ya nah ini ini diaduk nah ini udah mulai berubah warna ya bagian bawahnya udah coklat ini ya kalau dirasa sudah seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman langsung diangkat aja nah ini dia ini langsung kita angkat aja nah disini kalau dirasa sudah lanjut ke saya akan goreng terinya tadi ya teman-teman untuk terinya sendiri jangan terlalu lama ya teman-teman sesuai selera aja kalau teman-teman ingin sedikit garing boleh atau atau juga masih alut belum apa-apa ya sesuai aja disini saya akan bikin sedikit garing atau garing tapi dia tetap ada alutnya gitu ya teman-teman jadi pastinya itu enak ya nah ini diaduk aja sampai dia berubah warna seperti ini nah dirasa udah seperti ini teman-teman udah udah berubah warna seperti ini ini lanjut kalau akan saya angkat aja ini udah cukup udah sekali ya bagi pecinta jengkol nih pasti nikmat-kmat makannya ya teman-teman nah ini minyaknya masih banyak akan saya kurangin ya teman-teman saya pakai cuman 4 sendok makan aja sesuai banyaknya cabai nah ini akan saya masak sampai bener-bener tanak ya teman-teman lanjut masukin tomatnya tadi ini diaduk aja untuk tomatnya sesuai selera aja ya boleh diiris seperti saya ini atau bisa dihaluskan ya bareng cabai ini tadi nah ini dia ini sudah diaduk sampai bener-bener tanak ya teman-teman jangan lupa dikasih kaldu seberapa sendok teh saya disini kasih penyedap 7 sendok teh aja gula pasir 1 sendok makan untuk garam tadi pas kita memulak udah dikasih garam ya jadi disini saya tadi belum dikasih garam lagi karena nanti terinya itu udah oh ini ya agak asin ya jadi disini saya tambahin garam sejumput lagi aja sesuai selera teman-teman aja ya jangan ke jebak ya teman-teman nah terinya itu udah agak sedikit asin ya karena terijek itu disini asin ya teman-teman masin saya beli nah dirasa sudah mulai tanak jangan lupa dicicip atau dikoreksi rasa nah disini bisa kita tentukan enak apa enggaknya ya ini udah enak ya teman-teman untuk garam sesuai selera aja nah ini mudah sekali simpel ya untuk masaknya nah dirasa sudah mulai berubah warnanya seperti ini cabenya ya teman-teman udah mulai glowing kayak gini merahnya udah merah banget ini udah matau ya lanjut saya masukin jenggol sama tarinya tadi nah ini dia ini apinya kecil aja jangan terlalu besar ya tadi kita masak HPnya ya nah diaduk dirasa sudah tercampur matikan apinya ini akan saya matikan ya ini udah saya matikan tapi tetap diaduk karena panasnya wajan atau tepon itu masih panas ya jadi ini harus diaduk nah dirasa sudah tercampur semua seperti ini ini dia kita akan plating atau kita sajikan ini dia warnanya teman-teman cantik ya warnanya ya enak banget dimakan dengan nasi hangat jangan lupa dukung terus channel dapur bundar ini semoga berkembang kedepannya teman-teman sampai disini dulu video dari dapur bundar ini selamat menonton selamat mencoba semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati